Kita beralih ke informasi berikutnya, Samsung Electronics Co. Ltd. baru-baru ini meluncurkan 3 chipset baru yang nantinya ketiga chipset ini akan mendukung produk terbaru Samsung berikutnya untuk teknologi 5G. Chip 5G terbaru ini akan mendukung produk Samsung generasi berikutnya termasuk 5G Compact Macro generasi berikutnya, Radio Massive MIMO atau Unit Baseband yang semuanya akan tersedia secara komersial pada tahun 2022. Sebagai salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, Samsung berkomitmen untuk mengembangkan chip paling inovatif untuk fase selanjutnya dari kemajuan 5G, terintegrasi dengan fitur-fitur yang dicari operator seluler agar mereka tetap kompetitif. Chip terbaru ini mengikuti RFIC generasi sebelumnya dari Samsung. Generasi pertama diperkenalkan pada tahun 2017, mendukung solusi 5G FWA yang menyokong layanan home broadband 5G pertama di dunia di Amerika Serikat. Radio MMWay 5G NR pertama di industri yang sejak saat itu telah digunakan. Banyak yang digunakan di Amerika Serikat, chip RFIC generasi ketiga milik Samsung mendukung spektrum 28 GHz dan 39 GHz dan akan disematkan pada Samsung 5G Compact Macro generasi berikutnya. Chip ini memanfaatkan teknologi canggih yang mengurangi ukuran antena hingga hampir 50 persen, memaksimalkan ruang interior radio 5G. Selain itu, chip RFIC terbaru juga memperbaiki konsumsi daya, memasukkan radio 5G yang lebih seringkas dan ringan. Terakhir, pengeluaran daya dan cakupan chip RFIC baru telah meringkat, menggandakan keluaran daya 5G Compact Macro generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton!